Dapak bisa Polda Metro Jaya menyerahkan berkas kasut kebohongan Rata Sarumpahit Kekejaksaan. Kami membahas mengenai pelimpahan berkas perkara rata dengan Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Komes Pol Argo Yuwono yang berada di Kompleks Polda Metro Jaya. Selamat malam. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak Avi. Ya Pak Argo kami ingin konfirmasi berkas ini terkait pernyataan Ratnai yang berbohong saja atau terkait juga dengan mereka yang ikut menyebarkan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa berkas ini adalah berkas dengan tersangka Ibu Ratna Sarumpahit. Kemudian daripada kebohongan publik yang sudah dilakukan, tentunya penyidik kan tadi sudah disampaikan sudah membesar beberapa saksi. Tentunya nanti dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan barang bukti, itu sudah, keyakinan penyidik sudah terpenuhi unsur pidananya. Makanya setelah dilakukan resumo, ya dilakukan resumo dan pemberkasan, kemudian dijilid, kemudian tadi jam 10, sudah kita serahkan kepada jasa penutup umum. Jadi hanya tersangka Ibu Rana Sarumpahit. Demikian Mbak Avi. Pak Argo, sejauh ini apa yang menjadi alasan polisi belum memeriksa lagi orang-orang yang menyebarkan kabar bohong Ratna di Aniaya, Pak Argo? Ya tentunya kan penyidik sementara ini terfokus kepada Ibu Rana Sarumpahit. Sebagai tersangka, fokus inilah yang harus kita dahulukan, nanti kita serahkan kepada jasa penutup umum. Jadi terfokusnya hanya untuk Ibu Ratna untuk sementara ini, terfokusnya kebanyakan kepada Ibu Rana Sarumpahit. Ya di situ Mbak itu. Oke, fokus masih ke Ratna, tapi ada juga pihak-pihak yang melaporkan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong soal Ratna di Aniaya ini, Pak. Apakah nanti juga akan dilakukan pemanggilan? Seberapa lama fokus ini akan bergeser dari Ratna ke orang-orang yang menyebarkan kabar bohong? Ya tentunya nanti kan penyidik nanti akan melihat ya, daripada beberapa laporan yang diterima oleh Pulau Rana Metro Jaya. Ada beberapa laporan, yang kemudian ada beberapa yang terlapor di dalam laporan polisi itu. Dan kemudian dari penyidik sendiri, dari Pulau Rana Metro Jaya, terfokusnya kepada Ibu Ratna. Karena yang melakukan kebukaan publik adalah Ibu Ratna Sarubat ini ya. Jadi sudah sekitar satu bulan lebih lah. Jadi kita melakukan penyidikan. Jadi kita terfokus ke Ibu Ratna, dan kita ajukan dulu ke penutup umum. Jadi kita satu perkas dulu ini yang kita ajukan ke sana. Demikian Mbak Argo. Oke, baik. Pak Argo, jadi tidak berhenti hanya di Ratna saja ya Pak Argo ya? Ini cuma tinggal masalah waktu saja, kurang lebih seperti itu kan? Ya, sementara ada di penyidik seperti itu. Untuk kasus ini Ibu Ratna dulu yang ditajukan. Demikian Mbak Argo. Pak Argo, selama kejaksaan menilai berkas yang sudah diberikan, oleh pihak kepolisian, apakah Ratna juga masih ditahan di Polda Metro Jaya? Atau bagaimana Pak? Jadi kemarin ada dua kali ya, daripada keluarga atau pengacara Ibu Ratna Sarumpat, itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan kota, pengalian di sana. Yang pertama memang kita tolak ya. Kemudian yang kedua, juga sudah mengajukan kepada penyidik ya, untuk pengalian penahanan kota. Setelah dilakukan penelitian oleh penyidik, ternyata pengajuan permohonan penangguhan penahanan kota itu belum bisa dikabulkan. Jadi untuk sementara, Ibu Ratna masih kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Demikian Mbak Argo. Pak, ada pengakuan dari keluarga?